jadi karena gue penasaran kalau gue sih paling fokus sih ke mekanik aja ya gue bodo amat lah montarnya ketika nih video nita yang ada yang main apa enggak gue pengen fokus ke mekaniknya aja nih servernya sebenernya kayak gimana nih oke apa enggak nah ini sebenernya server-server kayak gini sih yang harus dibantu sama streamer-streamer atau ama content creator ya yang playernya sedikit tapi kalau hero yang banyak playernya udah banyak komunitasnya udah ada masih aja minta di review tuh gue heran dah ya udah sama subgm punya guild juga tuh tapi kalau kayak gini-gini sebenernya di Indonesia ini komis dasar nih players nol ya anjir cuman gue doang yang mengis coba healernya Oh healernya cuman sebentar gue tiban lagi tadi Oh ada mercenary cok anjir bikin apaan dulu ya gue nyobiling oh ada jamnya seminggu ini mah boy kau serang orangnya dadah gua sakit sumpah gila-gila kelihatan banget nih hero megah pada masanya nih cok Oh bisa diwarnain ceng nickname style berapa nih 62 62 warna untuk 900 Oh antes aja ada orang yang wajar kalau kata gue mah ada GM yang begitu eh yang gua baca tadi dari yang forum yang tadi ya itu dia pernah ngadain betagron 70-70 bayangin tuh geng hai 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 ada Hindu ada rap di setiap detik namun cinta dan persahabatan menjadi penghibur berlayar diangan tak tahu arah pulang bisa yo hello guys kembali di kadang bagi selesai langsung aja nih di video kali ini gua pengen nge-review salah satu ero dari ero Internasional yaitu playdf org nih ini gue pengen review namanya chicken ero nih disini nih tapi sebelum masuk ke dalam reviewnya chicken ero ini sekitar informasi aja nih dulu eronya ini nih sempet tembus sampai 1000 player tuh ya mungkin hampir rata-rata di server playdf itu playdf org rata-rata di atas seribuan semuanya tapi sekarang playernya ini udah low banget sih kalau bisa dibilang ya karena player ini sampai detik ini tuh yang gue pengen review ini nolnya player ya itu gimana bisa tuh dari 1000 bisa jadi nol dari ceritanya lumayan panjang aja di gua persingkat aja nih geng nah ini brau gue sebenarnya agak bingung juga awalnya gimana ini ero dari seribu player rata-ratanya jika bisa disini ya di playdf.org ya di sini ada cuman tinggal sisa tiga dong eh dari community playdf top-rg ini internasional sih jatuhnya mungkin kayak Redmi server juga atau juga mungkin kayak top-g listing juga terus juga kayak ekstrim top-100 ya biasanya nah ini yang tersisa nih cuman tiga adanya ero chicken sama island nih ini kepengelolaannya beda-beda ya gua saking penasaran tuh gue cari tahu nih apa yang membuat ero ini player sepi tuh nol ternyata nih ada masalah di sini nih geng ternyata setelah gue telusurin telusurin nah ini ceritanya panjang banget jadi gue singkat aja ya pokoknya ini ada masalah dari kepengelolaan lah biasa lah ya di sini nih ada beberapa player yang ngerasa ada beberapa karakter yang janggal ya kayak pada umumnya aja lah tuh di sini juga owner-nya udah bilang sendiri nih hello community I'm playdf.org owner and I would like to clarify something sebenernya dari sini sudah kelar nih tapi masalah itu ngerempet kemana-mana gue nggak tahu bener apa yang enggaknya tapi gue ngerasa ya pihak dari ST ini atau yang owner dari orj-nya itu gua rasa sih dibilangnya bener ya Emang ada satu dia bilang nih namanya Carlos sini dia udah mention sih nickname-nya itu di discord Terus juga di in game-nya namanya rev ya Nah ini nih tadinya nih game eventnya jadi gm-nya cuman bisa at high terus juga bisa lari cepet ya at speed terus bisa summon monster banyak gitu deh tapi nggak bisa item nah disini nih si Carlos ini itu berkali-kali lah memohon untuk dinaikin jabatan supaya bisa at item dari situ udah ketahuan tuh emang bermasalah sih orangnya nah ini dia nih cuman gue rasa sih bener sih karena dari satu orang itu tuh jadi semuanya tuh bener-bener hancur ya kan bisa tanya ero juga player sekarang cuman lima nih akun dibuat 15.000 karena postingan ini di 2020 ya direct my server ini hancur banget deh kalau bener-bener 6040 eh soalnya dari keterangan sih lapornya ini juga dia juga nggak jelas sih ngasih taunya ya dia juga ngirim video nih geng bisa bisa lihat di public nih jika nero game abuse cheat with confession nah ini namanya ini rev nih yang dia tangkap di sini nih ada champion emang emang champion tiba-tiba nongol tiba-tiba hilang nih disini nah resolusi lumayan gede sih oke nih lumayan gue tersingkat ya tuh tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang gitu pokoknya semuanya ada di sini deh ntar mungkin gue taro aja linknya di bawah ya aku semua penasaran masih gue pengen nyoba lagi ero dengan player nol tuh eh sebelumnya gue udah pernah nyoba tapi gue taro di short ya namanya itu nyan ero ini mirip-mirip tapi ini bukan nyan ero yang pernah gue review ini beda lagi nih dan kalian bisa lihat sendiri disininya ero itu udah berjalan hampir tiga tahun ya sedangkan chicken itu hampir berjalan empat tahunnya empat tahun lebih lah ya hampir lima tahun nih geng adanya yang paling sisanya nih island ero ya yang lainnya udah pada tutup semua tuh ini gua rasa ya kayak gini nih bisa dibilang harusnya sih bisa jadi efek jerai buat para owner terus dia kalau mau ngerekrut staff atau admin tuh harus hati-hati banget sih ini soalnya dampaknya kayak kayak gini nih dari yang ribuan terus juga yang bikin gue kok kenapa lo bisa yakin banget Bang kalau owner dari chicken ini enggak salah soalnya ini udah servernya aja postingan ini kan threadnya udah melayang 2020 ini setelah itu servernya pemain itu cuma nol player tuh enggak ada yang main tapi ini masih bertahan ya oleh mengorientasi duit dari awal gue rasa ini serba udah tutup mungkin dari 2021 mungkin setelah kontrak hostingnya habis tapi ini dia masih berjalan nih mungkin ya tinggal sisa-sisa dari pengelolaannya aja lah sisa pengelolaannya aja ya di sini base mekanika gua sih oke banget untuk ukuran mitra tanpa renewal ya pada sebenarnya gua lagi nyari yang renewal atau nggak episode-episode bawah gitu tapi ketika gua nemu yang kayak gini tiba-tiba gua berhenti nih terus gua investigasi bener gak sih nih ero ini dulu seribu player ternyata bener ya gila rame banget tiba-tiba langsung nol tuh eh bedoh gua lagi nggak pakai kamera HP nih gua pakai kamera webcam tuh geng untuk downloadnya nanti mungkin ini aja lah ya linknya gue taruh di sisi buat kalian mau nyoba kayak biasa tapi ini kita nggak bisa pakai email bodong ya kalau mau daftar langsung aja sini nih register akun abis itu kita verifikasi ya ini ero ini onernya itu di Estonia tuh dan hostingnya itu juga di North America lagi lumayan kayaknya lumayan berat sih kata gue sih jadi karena gue penasaran kalau gue sih paling fokus sih ke mekanik aja gue bodo amat lah montarnya ketika nih video nyata yang ada yang menap ya enggak enggak gua pengen fokus ke mekaniknya aja nih servernya sebenernya kayak gimana oke apa enggak nih sebenernya server-server kayak gini sih yang harus dibantu sama streamer-streamer atau ama konten kreator yang player sedikit tapi kalau ero yang banyak player emang udah banyak komunitasnya udah ada masih aja minta di review tuh gua heran dah ya apalagi server-server Asia tuh udah player udah banyak udahlah cukup lah ya bersyukur aja dengan komunitas yang ada gitu tinggal jalan tinggal kembangin tuh udah itu aja kayak jangan sampai kejadian-kejadian kayak gini nih terjadi ya di server kalian kan nih atau gue sih gitu ya gue cobain aja deh langsung deh daripada masalah oh ya baik deh tadi ada screen susten juga yang bikin gua tuh jadi makin percaya eh kalau emang si Carlos itu bermasalah nah ini nih namanya Carlos Gat ya kan ini kalian bisa lihat nih geng ya dia jual plus 9 manful diabolus boot nah ini manful ini diisi amal ya di T ini ya kalau nggak salah coba koreksi di bawah ya kalau emang gua salah sama Gursleaf Valkyrie Shearlet bayangin Valkyrie Shearlet bukan helm tuh ya Gursleaf ini ini kan berarti diisi sama Dark Snake Lord ya Nah itu terus di sini novice-novicenya itu isinya 2b semua ya Denny mentok semua tuh bayangin tuh pasti di abuse nih dengan komentar yang ada dengan komentar Gmd nge-abuse monster karena dia bisa spawn tuh bisa spawn monster bisa ngekill ilnya ada yang pakai drop tergantung kita pilih ilmu klik ilmu klik ilmu klik ilmu satu tuh ya jadi abis disamun di kill sama dia di auto load disamun lagi 100 di kill lagi pakai komentar doang bang nih aja ini kan segini nih atas apaan Bang yang dia jual pakai komentar-komentar yang seadanya ini lihat tuh HPnya 999 hampir satu juta tuh kayaknya terus pas anak-anak yang dia punya ini 1582 unit bayangin tuh dia udah masak gm punya guild juga tuh tapi kalau ini sebenarnya di Indonesia ada kasih ada sebenarnya cuman Kenapa kadang-kadang nggak pernah bahas yang server-server Indo nah kalau server Indo karena ada discord nih Bapak nih Gua sih mau nyindi discord aja bayan tuh exposure sama ad-sense juga buat gue kalau emang mau nyelesaikan eh tapi kalau cuman kayak postingan-postingan gini biar yang luar aja yang internasional asiat yang server-server yang non-indo lah kalau mau indo kalau emang mau klarifikasi atau mau ada pelaporan berani enggak Anda masuk ke discord Bagus Army tuh ya di discord disitu tos-tosannya disitu siapa-siapa yang terlibat jangan tumpahin kau gua aja masalahnya ini mau ngadu-ngadu-ngadu bu yang ketulantar bisa-bisa ya anda iya langsung aja menuju ke dalam skin patcher skin patcher juga keren banget sih Boy ini juga tadi saya sebut cuma 2giga berapa gitu 2,4 atau 2,6 gitu ya disini terus disini tuh ada animasi ayam bangun nih awalnya gue pikir nih servernya sepi karena brandingnya jelek ya ternyata enggak ada masalah dibalik itu oke kayak biasa aja oke guys disini ada 123456789 10 11 12 13 13 lot ya udah suka Boy gila streamer mana yang berani ngereview dan mainin ero nol player tuh ya iya kadang bagus dong paling dabbest tuh ya mainin boss-boss ini sih bener kayak gua main server offline ya Trinity main hole-o deh itunya di custom 18 oh ada ini ini cok ini komens dasar nih player 0 ya anjir cuman gua doang yang mengis anjir anjir bapaknya sih game oh gila cok oh bion cok anjir 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 kaisel setengah jam cok DC 15 menit geng coba healernya oh healernya cuman sebentar gua tiban lagi tadi ini freebies blocknya isinya apanya oh 300 novice potion 50 flying sama nyubiring nyubiring gimana itu kayak oh ada mercenary cok anjir bikin apaan dulu ya gue nyubiring oh ada jamnya seminggu ini mah boy 80 job you will lost oke lama-lama berarti ntar udah job 1 nih udah nggak guna nih guys matik matiknya turun nih oke lah at least yang kayak gini-gini oke nih Boy kotanya custom minima cok tuh Trinity komensnya ada apaan aja nih restnya sih mitret minima boy coba deh rest emotion hard art apaan cok gila nih ro 4 tahun nol player it cok autoloot bisa guys jom bg oh ada autopot cok autopot HP misalnya 608 30 100 oh enable oh ada autopotnya cok red kartunya berapa ya Oh 2% anjir HP gua bikin mage dulu ya nggak ada suaranya guys unheal deh warpernya lengkap nih geng wah ngelag gak sih enggak ngelag sih ya auto detect geng ence kau serang orang gitu dada gua sakit sumpah mati mampus lu jangan dulu jangan jangan-jangan apa ya Allah bapak gila kalau enggak mati tuh gue dimono nama dia resep berapa sih tadi 70 kalau ngasal deh geng 7575 dropnya 35 yang penting dropkartnya satu persenan lah tuh possible sih anjol buat dimainin nyarik-nyariknya juga enak gue beberapa tadi mekaniknya gue lewatin tuh geng yang ada di server information website tuh kalau ada yang kurang atau ada yang modek disitu lengkap semua tuh di website tuh tapi karena gue sambil ngejelasin kronologinya tadi gue skip aja itu ya gue takutnya kelaman di depan enteng banget enteng buset bisa nyewa itu cok Oh ini nih ini fitur kalau bisa dulu fitur oke juga tuh gue MVP room requiter playlist bayar nggak 300 lah biasa gue I like it dulu boy wah jadi lagi mercana aja Boy dop emang nih nih job master nih geng wah nggak ngelik sih Boy sumpah Oh ini main office RWC kuasa tiga Oh lumayan biang cu I can exchanger RWC helm fragment tuh Oh cuman ganti warna doang ya kalau tiket apa ini Oh banyak karyasinya cuar bahasnya Oh ini battleground nih Oh ini bisa ngeenchant juga nih aja kayak iseka ini cu ada enchant juga ya ada random enchant geng plagiarism gua baca juga si plagiarism itu di dispel plagiarism preservenya itu itu enggak hilang tuh kalau kena dispel tuh nih NPC restock lagi er undek agak nih Oh ini anjir ini OP nih anjir ACD tuh Medal of Honor wajar sih nih kenapa yang kayak gini-gini disediain ya guys ya soalnya sebelumnya di server seribu pemainnya wajar aja nih kalau udah battleground pasti semuanya udah jalan nih battlegroundnya jalan WO nya jalan mungkin setelah insiden itu tuh jadi sepi lagi tuh itu geng w-shop paling supply ini geng kokoh kan condenser Oh ini battleground set nih itu ya basic gearnya tuh bawaannya Empyreum test gvg Oh gvg coba Oh udah gitu doang geng coba sambil lihat kesope dah siapa naik Oh banyak tuh udah bayangin aja ya ini aja red untuk custom kesopnya isi gini doang tuh rednya telur 150 tadi bisa dapet 1 juta dari mana itu dia itu Oh ipsi Boy deh udah gitu alasannya gitu lagi kalau gua cuman modal komen sub game doang orang nggak percaya sama gua kalau gue itu game gitu aja ngomongin kayak bocah coba itu masih 50-50 lah tuh eh 60-40 lah gua masih masih lebih percaya sama jemi 10% tuh kali dia tetep ngejelasin tuh walaupun tutuhannya udah mulai aneh-aneh ya gini-gini doang tuh costume ini mah Boy tuh ya yang gear paling beberapa lah kan nih gear nih warna real cuh ada inginan Rene at least nggak ada LKH kayak gitu-gitu tuh ini paling nih yang laku ramen head ya Gmg I love China ya udahlah yang umum-umum aja tuh tapi gue bingung yang masih bisa bertahan nih kayak gini-gini anjir ini kostum doang nih macu Wow teknologi 20 Oh ini ganti cat nih super novice can use this item tapi sejauh gua lihat Oh ada enchant batu cuh ini dia berarti bisa nggak case nih tapi sejauh ini gua belum ngeliat ada kues ya maksudnya barang-barang yang ada di kesempat tadi tuh gua belum tahu bisa didapetin dari kues apa enggak mungkin dia juga pakai sisa penghasilan kali dari yang ini ya jadi bisa bertahan sejauh ini nih sisa penghasilan kesempat yang dulu nih mungkin tapi harusnya udah habis ya nggak mungkin masih ada sisa sih Oh ini straight dealer all-in-one kan Oh ini master aja dijual nih kestelannya masih setelan yang lama tuh elunium dijual embot ditinggal bikin enchant itu rwc warper Oh gila gila kelihatan banget nih ero megah pada masanya nih cuh harusnya di shoot down aja sih kalau kata gue sih raja pvp-nya ini anjir baik wizard Oh ini sintetik misalnya sakat tuh sakwat ekwip yang di kepala jain kostum sakat gitu geng sintetik tuh ada aura changer cuh Oh gratis jauh Oh bisa diwarnain ceng nickname style berapa nih 62 62 warna untuk 900 Oh antes aja ada orang yang wajar kalau kata gue mah ada GM yang begitu eh kalau nih ero bener-bener ero kompi cok dan ccg cash ticket tuh cash point Oh kartu diubah jadi Oh ini nih kartu sekel nih berapa kartu Oh sepuluh kartu yang beda nggak bisa kalau set misalnya pouring doang pouring sepuluh misalnya jauh beratnya aja jauh eh kalau untuk sekarang nih kayaknya mekaniknya bukan gua banget sini Boy nggak mungkin NPC selengkap ini anjir playernya nol gitu anjir nggak mungkin nggak mungkin sih gue kayak si gue kalau gue rasa sini antara menunggu waktu doang sini Boy antara dia menunggu waktu atau gimana gua ngerti deh jadi juga nggak ada promo-promo lagi geng Oh ya udah dimatiin kayak gitu udah udah nggak ada perubahan lagi ekonomi atau ngedi web nggak ada tuh nggak tetap ngadi web tuh di berharap mungkin orang bakalan comeback lagi kelimen kayak gini jadi orang serba beli Boy di sini tadinya tuh Oh ini ada Henry seripet kobus Oh wakil komen tapi gue kayak agak bersyukur juga sih bisa-bisa berkesempatan nyobain ero yang dulunya rame terus sepi cok bisa kayak gitu langsung tutup tuh langsung tutup terus gue nggak bisa tahu mekaniknya didalam itu kayak gimana perubahan setelah servernya udah rame tuh apaan aja yang berubah tuh biasanya kan kita nggak bisa nggak sempet ngecek lagi tuh karena udah tutup yang kucut ada Green Aura cooke lagi sih mungkin jumpa kita di video review kali ini sampai di sini aja simpulan gue buat chicken ero ini atau play d.f.org salah satunya lah ya kalau bisa gua bilang penilaian gua aja deh langsung deh kalau untuk mekanik kayak gini 77 lah gua kasih lah ya nah ini semua udah serba set up untuk competition nih guys ya ada RWC tadi battlegroundnya juga lengkap tuh tadi dan yang gua baca tadi dari yang forum yang tadi ya itu dia pernah ngadain battleground 70-70 bayangin tuh geng ero nya sih lumayan oke nggak ngelag tuh pertama tuh pertama nggak ngelag tapi lumayan cash oriented sih jadi wajar aja menurut gue kalau ada pengelola atau staff yang bermain curang wajar aja karena playernya banyak terus competitive mode juga competitive battle juga geng wajar lah ada yang bertindak curang atau mungkin awalnya bener tiba-tiba jadi iseng atau akhirnya keterusan kan oleh iseng gitu terus dari iseng itu menghasilkan dia jual-jual barang gitu dari hasil dia modal comments hati-hati lah kalau gua bilang lah ya pesan gua deh buat para pengelola mau di mana aja gitu terutama di Indo sih untuk rekrutmen itu tuh jangan sembarangan ya sampai lagi yang super GM itu tuh nih dampaknya nih salah satu udah gila nol cuy yang main kalian bisa cek aja tuh di server information kalau emang mau nyoba ya kayaknya paling ntar linknya sama forum RMS itu gue taruh di deskripsi di bawah deh biar nggak lupa ya udah itu aja sih paling sih terima kasih buat kalian sekedar mampir dan meramaikan video pada hari ini ya kalau menjadi gua yang bagus mohon terima kasih selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya geng bye bye yuhuuuuh